Nah, pantauan kedua, adu aksi bajak laut nih lho. Saat Pol PP, Airut, Pores, Tanjung Jambung Timur berhasil mengamankan, lima orang tersangkau bajak laut dan satu orang penadah hasil curian pembajak nih. Adu tiga kapal yang dipakai pembajak untuk melakukan aksi kejahatan tersebut, turut diamankan menjadi barang bukti. Bagaimana pantauan ya? Kita tengok di pantauan, Bang Jack. Saat Pol Airut, Tanjung Jambung Timur berhasil mengamankan enam orang pelaku pembajakan kapal di area perairan Tanjung Jambung Timur yang sudah merasakan melayan beberapa waktu lalu. Lima orang tersangka yang diamankan ini ditangkap setelah mendapat laporan dari melayan yang membuat laporan ke Polres Tanjung Jambung Timur dan Saat Pol Airut langsung mengeksekusi ke lima orang tersebut. Diketahui di antara lima orang komplotan pembajak tersebut diketuai oleh inisial A yang merupakan residivis dengan perbuatan kejahatan yang sama sebelumnya. Dan Saat Pol Airut juga menahan tersangka inisial Y sebagai penada hasil curian yang dilakukan lima orang pembajak. Kapal Res Tanjung Jambung Timur Andi M. Iksan mengatakan, untuk sangsi perbuatan yang dilakukan ke enam pelaku tersebut akan dikenakan pasal 365 dan satu orang penada dikenakan pasal 480. Pembajakan ini adalah bungkapan yang dikerjakan bersama-sama yang diketuai oleh Bapak Diri Pol Air selama total tim, kemudian pelaksanaan lapangan Kapolres dan beberapa kasat ofisial. Kami berhasil menangkap enam orang tersangka perompak yang terjadi di Kuala Lampur Luar, Kuala Sabat Timur. Jadi ke enam orang ini ada dua peran yang berbeda. Yang limanya adalah 365, kemudian yang satu, 480. 365 pelaku ini pada saat kegiatan, dan yang satu adalah menampung barang-barang tersebut. Sementara itu, Kasat Pol Airut Baulai juga menyampaikan, atas kejadian ini, lima orang terduga pajak laut ini merupakan layan yang berasal dari Kuala Jambi. Menurut pengakuan dari para pelaku, mereka nekat melakukan hal ini karena masalah ekonomi. Hingga selanjutnya, kita pada tanggal 9 September berhasil menangkap lima orang pelaku. Dan satu orang saat ini masih dalam tahap pekerjaan. Mungkin itu kronologis kejadiannya, kronologis penangkapannya. Dari hasil lidik secara insensif gabungan, tim didapat pada tanggal 9 tersebut. Pelaku yang diduga sebagai pelaku utama ada menjual barang hasil kejahatan kepada inisial NS. Untuk saat ini masih ada satu orang pelaku yang belum diamankan, dan masih dilakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku tersebut. Wahyu Mubarok, Cek TV, melaporkan.